Hai teman-teman, kembali lagi di video aku ya Nah, kali ini aku berada di Desa Pliber, Kejamatan Purworejo Kebupatan Purworejo ya teman-teman Nah, kali ini aku mau jalan-jalan ke arah Jogja ya Nah, ini aku lewat Jalan Raya Kalikesing ya teman-teman Ini merupakan jalan alternatif menuju kota Jogja Itu lewat sini ya Karena kalau lewat selatan itu kita bisa lewat Jalan Raya Wates Cuma kalau lewat sana, sekarang kan udah banyak lampu merah juga Jadi ada tambahan lampu merah jadi lebih lama ya Sama ada perbaikan jalan juga di daerah sana Jadi membutuhkan waktu lebih lama juga Nah, ini aku lewat Jalan Raya ini ya Itu ngikutin jalan aja Itu nanti sampai atas sana itu satu jalur ya teman-teman Nah, ini disini ada acara ya teman-teman Itu terlihat ada rombongan ini Kayak pengajian mungkin ya Pengajian atau mungkin ini pernikahan ya Nah, ini lumayan macet disini Oh ya, ngomong-ngomong ini Aku lupa nyalain audionya Jadi sangat sayang sekali Jadi gak ada suaranya ya teman-teman Jadi harus mengisi suara ulang Jadi yaudah gak apa-apa ya Karena ya maklum lah ya Sebenarnya agak sebel sih Cuma ya mau gimana lagi kan Karena emang lupa Tau-tau pas buka loh Gak ada suaranya Yaudahlah gak apa-apa ya Nah, di depan itu ada tim rebana Nah, itu sepertinya sedang putar balik ya teman-teman Jadi kita mengantri dulu Skip aja lah ini ya Habis ini Aku skip aja Nah, itu udah putar balik Ini kita lanjut aja ya teman-teman Nah, ini macet juga Gara-gara tadi itu ya Padet Nah, untuk teman-teman Yang belum pernah lewat sini Ini semoga bisa menjadi informasi Jadi, ini aku buat full video Nanti sampai kita turun ke arah jugsanya ya Dan mungkin buat teman-teman Yang penasaran Ini jalannya seperti apa Tonton terus sampai selesai ya Karena kita nanti akan melewati Jalanan yang lumayan ekstrim juga Jadi, tanjakan, turunan Ada belok-belokan juga Ini kalau di daerah sini itu Masih jalan rata ya Jadi, belum terlalu ekstrim Jadi, di sini masih jalan datar Terus ya, mungkin kalau untuk bergelok-gelok Ya, tetap bergelok-gelok Karena ini kita menuju perbukitan ya Ini nanti kita melewati Perbukitan Menoreh Jadi, ini ya teman-teman Nanti kita melewati jalan raya Kali Gesing ini Sampai nanti kita sampai di Nanggulan sana Jadi, kalau mungkin kalian yang udah sering lewat sini Itu udah hafal ya Rute-rute perjalanannya Nah, ini kita masuk di desa Kali Harjo ya teman-teman Kali Harjo itu masuknya udah Kali Gesing Nah, ini di kanan ini ada Polsek Kali Gesing ya Nah, itu kita masih lurus terus aja ya teman-teman Di sini ada persimpangan Kita ambil kiri Nah, ini ke kiri Kalau ke kanan itu ada SMP Negeri 24 Kalau nggak salah disana Nah, ini kita poknya melewati jalan utama aja Jadi, ngikuti jalan yang besar aja ya Jangan belok-belok Karena jalanannya satu Nanti beloknya nanti kalau udah sampai atas sana Kalau disini poknya jalanannya satu Ngikuti jalan utama aja Ini ngomong-ngomong Hampir musim durian juga Kemarin sempet ya Pas aku ke kota itu udah ada durian-durian juga Tapi kalau di daerah sini sih Belum ada ya teman-teman Kalau di tempatku sih masih pada berbunga Tapi kalau daerah sini Sepertinya Belum juga sih ini Tapi kalau di kota Udah ada juga Nggak tahu daerah mana Nah, ini Kita melewati nih ya teman-teman Nah, tuh Apa namanya Desa wisata Kaligono Nah, ini merupakan salah satu Destinasi wisata juga Di Kaligesing Ada curuk juga Ada ini juga ya Taman si Dandang juga Nanti kita melewati juga ya teman-teman Nah, ini depan situ nanti ada belukan Jadi kalau kalian yang belum hafal rutanya Hati-hati ya Karena belokannya lumayan tajam juga Dan di depan sini Itu Ini kanan jalan Itu ada Kemarin tanahnya longsor ya Jadi itu udah diperbaiki juga Kemarin pas agak longsor itu ya Kalau gak hafal juga Kalau gak hafal gitu Atau mungkin pas malam lupa kan Jadi bisa jatuh Nah, itu kanan jalan itu adalah SJ Negeri Kaligesing ya Ini merupakan area kotanya Kaligesing Jadi ini pusat keramaiannya Kaligesing Di depan sini tuh ada puskesmas Ini kanan jalan Dan yang sebelahnya lagi ini adalah kantor kecamatan Kaligesing Ini kalau ke kiri itu juga ada ini ya Jalan Nah, itu kita pokoknya lurus aja ini Dan ini sebentar lagi kita mulai menasuki tanjakan-tanjakan ya teman-teman Ini nanti sampai atas sana sih udah nanjak terus Kalau disini masih tanjakannya agak landai ya Nanti tambah ke atas tambah naik gitu Nah, ini pokoknya udah mulai menanjak dikit-dikit gini Tapi masih agak mendingan ya Dan ini di kanan jalan itu udah jurang Jadi kalau yang bagian kiri ini adalah tebing-tebing ya Nah, ini depan sini itu juga belokan juga teman-teman Dan ini jalanannya agak menyempit dikit Nah, itu ada belokan lagi Nah, terus ya ini masih lumayan lah ya Nah, nanti kita sampai di persimpangan itu ada ini ya teman-teman Kalau kita ke kanan itu Ini udah terlihat ini Kalau ke Jogja itu lurus Kalau ke kanan itu ada wisata Curug Siklotot Itu jembatannya juga baru juga itu Nah, ini kita pokoknya melewati jalan ini aja Ya, buat teman-teman yang mungkin ini ya Dulu sering lewat sini Sekarang gak pernah lewat sini Mungkin kangen ya Pengen apa? Melihat suasananya Semoga ini bisa menjadi pengobat rasa rindu ya teman-teman Dan mungkin buat kalian yang ingin mencoba rute ini Pastikan kendaraan kalian dalam kondisi baik ya Karena takutnya nanti kalau pas lagi Apa, rewel Pas lagi di tanggaan Atau turunan Atau mungkin pas lagi yang gak banyak rumah-rumah penduduk Kan agak ngeri juga ya Nah, ini udah nanjak terus aja Sampai atas sana Kalau disini sih Pasti banyak rumah-rumah penduduk ya teman-teman Jadi, walaupun ini menuju bukit Tapi masih banyak rumah-rumah penduduk juga Nah, itu ada ban warnawan Ini kanan jalan ini ada kayak cafe gitu ya Itu kalau udah mulai gelap itu Dia lampunya nyala Lumayan bagus juga Cuma belum pernah mampir Cuma pas lewat itu agak malam Lumayan bagus juga Dan disini jalannya agak sepi Ini agak rusak juga di bagian sini Ada masjid juga ya Ini di kanan jalan Dan ini ada belokan Dan depan sana itu nanti Ada wisata ya teman-teman Ini kanan jalan ini adalah Taman Sidandang Nah, ini masuk kanan ini Nah, terus kita masih naik aja Ini jalanannya itu ya Udah mulai terkikis gini ya Terus itu di depan sini Ini yang ada kayak jembatan kecil ini Itu kalau pas musim duran Itu ada yang jualan duran Itu biasanya disitu Di atas ini juga ada Biasanya nah ini di tempat motor sini Ini biasanya ada yang jualan duran Tapi ini belum musim duran ya Jadi belum ada yang jualan Nah, ini tanjakannya lumayan tinggi Ini di bagian sini ya Tanjakan dan juga belokan Nah, ini Jadi lumayan ekstrim juga Jangan lupa lihat atas ya Karena ini sangat berbelok sekali Jadi pas Kalau dari atas kan turunan Kalau dari bawah kan tanjakan Nah, terus ini jalanannya juga mengecil juga Jadi jalannya lumayan sempit juga Yang di bagian sini Jadi hati-hatinya teman-teman Karena pas dulu pernah juga Ada pas aku persimpangan itu Ada mobil yang ini Bannya masuk ke samping ini Jadi kayak apa ya Selip gitu ya teman-teman Ini juga masih nanjak terus Dan ini di atas ini tuh Jalannya agak rusak Jadi lumayan juga bergerunjal gitu ya teman-teman Dan kalau ini pas musim durian itu Atas sini itu ada kayak jaring-jaringnya itu Buat nangkap duriannya Biar nggak jatuh ke jalan Terus disini juga ada pom ini ya Jadi kalau mungkin kalian yang Kehabisan bensin Atau mungkin lupa belum isi bensin Bisa juga disitu Dan ada bengkel-bengkel juga Ini tadi yang Ada bannya tadi tuh Nah disini juga lumayan nanjak juga ya Ini rutanya disini Terus ini kanan jalan ini tuh Warung ya ini Kanan jalan ini ada warung Dan ada jembatan disini Itu kiri jalan itu Longsor itu tebinnya Ini kalau misal kalian Kesini atau lewat sini Pagi-pagi Atau mungkin pas musim penghujan Atau pas udaranya dingin Itu biasanya kabutnya pada turun ya Nah itu depan ini juga tanjaan Jadi ini udah mulai nanjak terus ya Nanti sampai atas sana Nanjak terus Jadi pastikan kendaraan kalian Dalam kondisi yang baik Dan di bagian sini juga Jalanannya sempit juga ya teman-teman Dan ini untuk informasi ya Kali Geseng itu merupakan Ini ya Tempat budidaya Kambing Etawa ya teman-teman Jadi kalau kalian mau Mencari Kambing Etawa itu Kalian bisa menemukan Banyak sekali ini ya Kambing Etawa Di daerah Kali Geseng ini Nanti kita juga melewati itu tempat Pembudidayaan Kambing Etawa Yang ini besar juga Terbesar di ini ya Kali Geseng Nanti masih atas sih bagian atas sana Nah ini disini Udah jalan sempit ya Terus yang depan ini Sepertinya agak takut-takut Atau mungkin Nggak kuat juga Nggak tahu ya teman-teman Nanti kalau ada kesempatan Kita Salip aja Karena agak ngeri juga Kalau di belakang mobil Belum pernah sempat juga Nyoba di belakang mobil Terus tahu-tahu Kejegelong Gara-gara Nggak lihat depan Jadi mending Disalip aja Tapi hati-hati ya teman-teman Kalau mau menyalip Di tikungan Kayak gitu Janganlah ya Karena takutnya nanti Kalau dari arah berlawanan Ada kendaraan lain Nah disini juga ada Kambing juga Ini kandang kambing Nah ini ada batu Nanti di depan situ ini Nah giri jalan ini Kadang ini ya Pernah nggak sih Kalian kepikiran Itu batu dari mana Kenapa bisa disitu Padahal segede itu Nah nanti ini Sampai atas ini Ada jembatan ya teman-teman Ini kalau ke kanan itu Juga ada wisata Gua Anjani Itu Kalau ini adalah Jembatan Apa namanya ya Poe 2 itu Terus ini ada masjid juga Dan ini kita melewati Tanjakan letter S ya teman-teman Karena beneran yang Nanjak dan berbelok Ini tanjaan yang paling tinggi Kalau dari arah bawah ini ya Dari arah Purworejo Ini tanjaannya yang paling ekstrim disini Lumayan tinggi dan Apa namanya Agak panjang juga Nah ini kanan jalan ini Itu adalah tempat budidaya Kambing terbesar di Kali kesing Oke Kalau di daerah sini Ini kelihatannya Jalannya rata ya teman-teman Tapi kalau kalian Lewat sini Itu akan Berasa kayak Melewati ombak daratan ini Karena ya Kelihatan rata Tapi Ini Teksturnya Ini bergelombang gitu Nah ini belokan lagi Kalau disini Nanjaknya Nggak terlalu Banget ya Nanti kita juga Melewati jalan Menuju Ini ya Gua Sepelawan juga Nanti di bagian atas sana Tak kasih tau juga Bentar lagi sih ini Nah ini ada petunjuk arahan Itu kalau Yogyakarta itu lurus Kalau ke kanan itu Ke arah wisata Gua Sepelawan Jadi Kalau kalian mau jalan-jalan Ke Gua Sepelawan Ke kanan tadi ya Sebenarnya Ke Jogja juga bisa Lewat itu Tadi Lewat serimpangan tadi Cuma Jalannya Aku Nggak terlalu hafal ya Teman-teman Dan Aku lebih sering Lewat sini Karena Menurutku Ini lebih dekat juga Nah ini Bentar lagi Kita sampai Di Pasar Pendem Itu Di depan Ada Kiri jalannya Ada Gabura Kayak Gabura Gini ya Nah ini Kiri jalannya Adalah Pasar Pendem Ini kita ambil kanan Nanti Di depan sana Itu juga ada Pasar ya Teman-teman Teman-teman Nah ini Di sini Ada POM Ini juga Teman-teman Ada POM Ini Jadi bisa Isi bensin Juga Di situ Dan ini Depan ada Persimpangan Itu Kalau ke kiri Ke arah Banyuasin Dan ke kanan Itu ke arah Jogja Di depan ini Itu adalah Pasar Seton Atau pasar Kambing Kali Gesing Dan Kalau kalian Lewat jalan ini Pas hari Sabtu Itu nanti Kalian akan Menemukan Banyak sekali Ini ya Kambing-kambing Yang sedang Di Apa Perdagangkan Di situ Jadi kalau Untuk hari Biasa itu Kalian Tidak akan Menemukan Karena Emang Itu hanya Pas hari Sabtu Aja Jadi Banyak sekali Yang jualan Kambing Pakai itu ya Pakai Mobil pickup Gitu Jadi sampai Jalan-jalan Itu penuh Biasanya Dan sampai Macat juga Oke Dan ini Kita lanjut Lagi Disini Ada Belokan Juga Ini Kiri jalan Itu sebenarnya Ada Teman-teman Kayak Kaca Yang Bulet Tapi Gak Tau Itu Copot Atau Gimana Nah ini Kanan Jalan Itu ada Wisata Puncak Gunung Gajah Di Atas Sana Itu ada Kayak Patung Atau Apa Ya Itu Kayak Bentuk Gajah Gitu Cuma Aku Juga Belum Benah Sana Juga Cuma Pernah Lihat Ini Aja Review Nya Aja Nah Ini Teman-teman Kiri Jalan Ini Kayak Gajah Gitu Tadi Yang Bawah Sebenarnya Ada Kayak Gitu Tapi Gak Tau Kenapa Ini Protol Padahal Itu Belum Lama Loh Nah Bentar Lagi Kita Sampai Di Perbatasan Perbatasan Jawa Tengah Dan DIY Pia Kaligesing Jadi Perbatasan Kalau Ke Kanan Sini Ada Kebun Teh Gumilit Dan Kekirinya Ada Wisata Bukit Sebutrong Aku Juga Udah Pernah Buat Videonya Jadi Kalau Kalian Pengen Melihat Wisata Bukit Sebutrong Kalian Bisa Spill Di Video Youtube Ini Ada Juga Di Channel Ini Itu Lumayan Bagus Juga Jadi Kalau Kalian Apa Kesitu Lumayan Bagus Seger Juga Nah Itu Depan Sana Terlihat Teman Teman Putih Itu Bukan Asap Itu Adalah Kabut Jadi Kalau Kalian Lewat Sini Pas Pagi Pagi Atau Pas Mau Hujan Atau Mungkin Sore Hari Itu Kalian Akan Menemukan Kabut Yang Seperti Itu Jadi Itu Bukan Asap Tapi Itu Adalah Kabut Karena Ini Pas Juga Jadi Itu Kabut Turun Tapi Untung Ini Belum Terlalu Ini Belum Terlalu Tebal Karena Kalau Sampai Tebal Itu Kalian Bisa Jarak Pandang Cuma Berapa Meter Kedepan Gitu Jadi Gak Bisa Lihat Luas Gitu Ini Ada Pertigaan Dan Depan Situ Itu Kanan Jalan Ini Ada Yang Jualan Salak Ini Kanan Jalan Ini Itu Mau Musim Salak Enggak Musim Salak Itu Kayaknya Jualannya Salak Terus Jadi Enggak Tahu Itu Salak Dari Mana Ini Kiri Jalan Juga Ada Bangunan Baru Ini Entah Rumah Atau Apa Enggak Tahu Juga Itu Terlihat Teman Putih Itu Itu Adalah Kabut Itu Bukan Asap Dan Ini Yang Di Jalan Seni Juga Agak Tipis Tipis Gini Itu Ya Kabut Nah Semakin Kesini Lumayan Tebal Juga Ini Tapi Ini Bagian Atasnya Baru Mau Turun Sepertinya Terlihat Ini Cuaca Hari Ini Agak Mendung Terlihat Kabut Kabut Jadi Ini Bukan Asap Ini Kabut Aku Juga Pernah Buat Video Juga Waktu Lewat Sini Melewati Kabut Kabut Gitu Ya Ada Juga Videonya Dan Ini Kita Sebentar Lagi Melewati Turunan Jadi Kalau Kalian Dari Arah Purwajo Ini Kalau Mau Ke Jogja Ini Merupakan Turunan Terpanjang Tapi Ini Turunannya Agak Landai Ya Teman Teman Tapi Ini Sangat Panjang Sekali Ini Sampai Bawah Sana Itu Turunan Semua Tapi Ini Bukan Turunan Yang Paling Ekstrim Kalau Menuju Jogja Ya Nanti Masih Ada Turunan Paling Ekstrim Lagi Nanti Masih Agak Jauh Agak Kedepan Sana Jadi Ini Turunannya Masih Landai Masih Aman Disini Ya Tapi Hati Hati Di Ujung Jalan Ini Pas Turunan Itu Ada Belok Jadi Siap Siap Rem Aja Atau Mungkin Yang Enggak Mengerem Yang Penting Siap Ruten Aja Karena Agak Berbelok Nah Disini Berbelok Juga Disini Sering Bergeser Asfal Jadi Ada Ratakan Nah Ini Depan Nanti Ada SD Teman Teman Dan Ada Petunjuk Arah Juga Ini Di Kiri Jalan Ini Adalah SD Negeri Jum Rangan Ini Kalau Ke Kanan Itu Kalian Bisa Ke Gua Gis Kendo Ada Juga Objek Wisata Sungai Modal Itu Juga Lewat Tadi Teman Teman Dan Ini Kita Melewati Area Pasar Njunggrangan Jadi Disini Ini Adalah Area Pasar Njunggrangan Itu Banyak Sekali Warung Warung Dan Juga Ada Konter Konter Juga Ini Lumayan Rame Juga Area Tadi Itu Di Depan Kita Sudah Melihat Ada Petunjuk Ara Di Depan Nanti Ada Pertigaan Jadi Kalau Kalian Lurus Nanti Ke Arah Watas Atau Kiri Mulyo Lurus Sana Kalau Ke Kiri Ke Arah Nanggulan Jogja Nah Itu Kalau Apa Pas Ini Mendung Gini Terlihat Yang Bagian Depan Atas Itu Ini Ya Itu Adalah Kabut Itu Sudah Mulai Turun Jadi Kalau Pas Mau Hujan Terlihat Tabutnya Seperti Itu Ya Teman Teman Nah Ini Merupakan Kebun Tebu Gendul Cuma Ini Pas Habis Musim Panen Tebu Jadi Udah Nggak Kelihat Ya Tebunya Dan Di Ujung Kiri Tadi Itu Sebenarnya Ada Pemandangan Gunung Merapi Kalau Nggak Salah Jadi Kalau Pas Pagi Hari Cuaca Cerah Itu Kalian Bisa Melihat View Gunung Merapi Dan Disini Kalian Bisa Menemukan Jalan Yang Sedikit Datar Jadi Setelah Tadi Kita Melewati Apa Tanjakan Belokan Belokan Disini Jalan Sudah Datar Dan Memur Juga Walaupun Nanti Juga Kita Menemukan Turunan Lagi Dan Belokan Lagi Tapi Masih Lumayan Ya Ada Sedikit Jede Dari Apa Tadi Tanjakan Tapi Ini Nanti Kita Menemukan Area Turunan Semua Dan Tadi Udah Ini Ya Sepat Aku Bilang Ada Turunan Yang Sangat Tajam Itu Nanti Lokasinya Di Agak Depan Sana Itu Emang Ya Kalau Kalian Dari Arah Jogja Itu Memang Itu Tanjakan Paling Tinggi Jadi Kalau Dari Arah Jogja Tapi Kalau Dari Arah Purwaju Itu Turunan Yang Paling Ngeri Menurut Aku Tadi Kita Kita Tidak 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 Landai Itu Walaupun Lumayan Panjang Tapi Masih Landai Dan Kalau Yang Ini Lumayan Jauh Tapi Tidak Sejauh Yang Tadi Tapi Tajam Kalau Yang Ini Berbelok Juga Di Daerah Sini Di Depan Situ Kalian Harus Siap Siap Ren Karena Ini Beneran Tikung Siku Gitu Ya 90 Dera Jadi Langsung Belok Beneran Belok Terbalik Malah Ini Di Depan Nanti Sudah Menupakan Turunan Tajam Ini Kita Lagi Menuju Turunan Tajam Namanya Daerah Sini Adalah Tanjakan Bibis Jadi Kalau Kalian Lihat Di Maps Atau Google Maps Kalian Akan Menemukan Di Maps Tanjakan Bibis Nah Ini Adalah Turunan Yang Paling Tajam Dari Arah Atas Dan Lumayan Ngeri Disini Banyak Sekali Kendaraan Yang Sering Mogok Kalau Dari Arah Bawah Jadi Pastikan Kendaraan Kalian Kondisi Baik Ya Teman Dan Disini Kanan Kiri Sudah Jurang Jadi Kalian Kalau Lewat Sini Jangan Tengok Karena Takutnya Meleset Dikit Sudah Ke Jurang Oke Ya Teman Teman Itu Tadi Kita Habis Melewati Turunannya Dan Ini Disini Juga Masih Jurang Juga Kanan Kiri Banyak Pemohonan Juga Ini Di Kanan Itu Ada Warung Kopi Teman Teman Kalian Bisa Men 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 Ngopi 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 Dulu Jika Mungkin Kalian Mengantuk Jadi Kalau Jalan Jalan Pastikan Ini Jangan Mengantuk Karena Kalau Lewat Bukit Bukit Gini Emang Rada Ngeri Juga Kalian Harus Dalam Kondisi Fit Juga Disini Itu Jalan Yang Dan Berbelok Belok Juga Jadi Kalau Kalian Suka Trak Gitu Ya Bebas Ini Jalan Tapi Hati Hati Belok Karena Dari Arah Berlawanan Nanti Nggak Kelihatan Oke Dan Ini Kita Udah Mulai Turunan Terus Nanti Sampai Depan Dan Disini Banyak Ceglungan Juga jadi hati-hati nanti takut dekat jeklong nah ini udah kuahnya turunan terus aja sampai nanti bawah sana disini disisinya itu juga ada pembatasnya jadi kalau mungkin ada yang apa bablasan ya ada ini penahannya ya teman-teman ini kanan jalan itu tebing kalau pas musim hujan itu bisa jadi kayak air terjun gitu ya dan di kanan jalan ini adalah omah kopi moyang nah itu termasuk baru juga itu itu juga bisa melihat pemandangan gunung merapi juga tapi dia sayangnya bukanya agak siang jadi kadang kalau udah siang kan view merapinya udah ketutup kabut ya nah ini masih turunan nanti sampai bawah sana ya teman-teman tapi ini turunannya landai kayak yang tadi yang atas itu turunannya landai jadi gak tajam ya dan lang agak jauh juga tapi gak terlalu ngerin juga ini nanti kita sampai di jembatan bawah itu ini disini juga padat penduduk ya teman-teman nah ini di kanan jalan kita itu ada balai desa pendowarjo ya dan nanti ini depan itu ada jembatan itu merupakan jembatan semirah jadi ini merupakan jembatan semirah bagus juga ini view-nya melihat pemandangan sawah-sawah gitu ya dan kalau kalian lewat sini pas sore hari dari arah Jogja itu akan sangat estetik sekali karena pas dari arah atas kita menuju perbukitan tadi itu pemandangannya sangat indah sekali teman-teman nah ini di kiri jalan kita ini adalah kopi interjanji ya itu rame juga disitu dan ini disampingnya kiri jalan ini adalah monumen pendowarjo ya itu kita tadi melewati ketigaan tadi itu kalau ke kiri ada monumen pendowarjo dan di sebelah sini itu view-nya juga bagus juga ini banyak sekali ini ya kopi-kopi yang apa ya namanya kafe-kafe gitu ya kafe-kafe bisa melihat pemandangan di sekitaran anggulan sini dan kalau pas kondisi cerah kita bisa melihat view gunung merapi juga di bagian kiri sana ini pas udah agak siang udah mendung juga jadi gak kelihatan sama sekali ya teman-teman ini di kanan jalan ada patung sapi juga itu kalau kalian lewat situ sore hari juga view-nya bagus banget pas kalian lewat pinggir itu irigasi gitu bagus banget disana jadi kalau pas musim ini ya jangan pas hujan jadi kalau pas musim ini apa namanya pas musim gak hujan lah pokoknya gitu jadi kalian bisa melihat ala matahari terbenam gitu bagus banget dan di area sini itu banyak sekali ini apa warung-warung makan juga melewati area persawahan dan di depan juga ada penjual daud ini di kiri jalan itu adalah penjual daud satu-satunya disini yang menurut aku kayak mungkin terkenal ya karena emang punya ini tempat tem disitu sendiri dan dia kan bukan buka warung gitu jadi bawa mobil gitu dan ngetem disitu oke dan kita bentar lagi sampai di area pasar kenteng ya teman-teman ini di depan itu udah terlihat juga itu itu adalah area pasar kenteng nah ini disini itu adalah area pasar kenteng ya jadi kalau kalian mau belanja dulu juga bisa disini dan ini kita bentar lagi sampai di perempatan nanggulan ya teman-teman kiri ini juga ada lapangan ini kalau pas hari apa ya hari apa gitu pokoknya itu ada ini penjual sampai ada depan-depan disini itu ya di sepanjang kanan-kiri jalan itu banyak sekali penjual cuma pas hari apanya gak lupa gitu itu hari pasaran di daerah situ sih nah akhirnya kita sampai di perempatan nanggulan ya itu kalau ke kanan ke arah watas kalau ke kiri ke arah magelang dan kalau lurus ke arah Jogja oke ya teman-teman sampai disini dulu videonya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih sudah menonton bye 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 bye